Oh ya dari bener-bener bisa-bisanya dianjelip dari kiri belokan tadi enggak mengkelaksan merah perasan disini per tiga andain was banteng merah selama berkibar banteng merah berkibar ya pemilu perasaan masih lama eh ya bisa lah ya bahaya-bahaya ini lewat mana ya kita sudah sampai di jalan-jalan dan brykjen 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 Aduh apa tadi kelewat deh brykjen ambuh apa yang ada brykjen brykjen lagi pokoknya ada brykjen brykjennya guys oke hijau oke kita ngebut ya sekarang masuk ke jalan antah lah saya pusing jalan jalan mt haryono kan sekarang ada di jalan mt haryono nah jalanannya emang kayak gini ya bergelombang ya nggak bisa kencang-kencang aneh jalanannya jelek hati-hati wah ya tadi benerlah bisa-bisanya dianjelip dari kiri belokan tadi oh hijau guys waduh oke kita sudah masuk di kawasan Johar lama eken ini kalau belok kanan kita langsung masuk ke kota lama yaitu dia tuh lampu-lampunya udah bagus-bagus kan gila dan sekarang kita masuk ke kampungnya oke kita sampai kita lanjut nanti ya guys ya oke kita lanjut lagi ke tempat yang lain ya kan oh ya btw ini dia matahari yang udah tutup guys tuh udah tutup dulu waktu aku masih SD guys ini masih beroperasi ya kayak mall-mall biasa aduh dan ini dia pasar Johar yang baru ya kan yang sudah dibangun kembali keren sekali sumpah dan di sebelahnya dibangun alun-alun Widih keren keren huh huh selamat menikmati Oke udah mulai padat di sini ini daerah mana ya so stasiun poncol stasiun poncol pantasan rame stasiun ya kan wah ada kereta guys ada sepur dimana-mana itu palang perlintasan itu selalu macet nggak tahu kenapa dimana-mana selalu saja macet ya kalau nggak macet minimal rame bahaya tadi lawan arus grab gocek grab ya semangat aja lah buat bapak yang grab ini kan grab-grab gocek itulah intinya semangat buat bekerja untuk menafkahi keluarga ya kan semoga rezeki mereka dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin luluh 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 mobil rating dadakan bahaya lo mobil tuh waw lebar mobil tuh lebar udah makan setengah jalan sendiri tapi kalau ratingnya itu dadakan kasihan yang dibelakang cuy gimana kiri kayaknya ada masjid hasenuddin masjid jamiah hasenuddin saya sekalian ngapalin jalan guys ancar-ancar itu lewat kalau nama jalan itu saya udah nggak bisa mau ngapalin seserius mungkin kayak lupa aja tapi kalau ancar-ancar walaupun kita nggak ngepalin kalau kita mau main nyari jalan tuh bisa langsung ketemu aja gitu oh dulu tuh ancar-ancarnya ada ini ada ini ada ini padahal kita nggak ngapalin tapi karena bagaimana apa ibarat itu ada ingatan yang ada ingatan yang mudah diingat akan tapi perlu diingatkan nah itu lebih itu namanya apa nggak tuh ya pokoknya ingatan kita yang perlu diingatkan itu bisa ingatan yang kuat bener-bener kuat ingatan yang perlu diingatkan ya kayak ancar-ancar aja ancar-ancar kan kalau kita nyebutin tuh ancar-ancar mana biasanya nggak tahu ada ini ada ini nggak tahu biasanya akan tapi kalau kita di lokasi set otomatis kita akan tahu Oh ini dia ancar-ancarnya nih ini belok kiri nih Oh kalau ada ini belok kanan nih tahu itu tapi kalau suruh nyebutin kalau mau kesana apa-apa yang mau ke pasar ini apa ke mana itulah itu ancar-ancarnya apa sih tanda-tandanya apa sih kalau ada apa belok kemana kalau ada apa belok kemana itu biasanya nggak tahu malah nggak apal disuruh nyebutin tuh malah nggak tahu tapi kalau udah ke lokasi ya ingat semua biasanya gitu Oh ada mesjid Oh belok kanan kalau ada mesjid Oh kalau ada alfamaret atau kalau ada Indomaret itu belok kiri itu afol guys nggak tahu kenapa ya itu itu salah satu ingatan yang kuat itu ingatan yang perlu diingatkan itu ingatan kanan yang kuat Wah gila jadi tadi belok-belok sih hai 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 Index Oke guys kita lanjut lagi ya kan Dan kita melewati poncol lagi guys Stasiun poncol ya kan Was to virulah al-adhim Ah mobil enggak langsung belok nabasi Kenapa harus berhenti dulu itu menungguin jalan bahwa bonceng empat hati-hati ya deh eh kita kayaknya dia kayaknya udah memasuki daerah komplek kota lama soalnya nih udah mulai jalan batako nih pokoknya udah kalau udah ada jalan batako tuh kayak udah kawasan kota lama gitu aja lah nggak toleh nah ada perlintasan nggak lihat-lihat sumpah aku benci banget sama orang yang baru bergabung di jalan tapi enggak lihat-lihat nggak nengok kanan kiri dulu ngerti kan masuk jadi kalau ada persimpangan jalan dan orang dari persimpangan mau ikut ke jalan udah harusnya nengok dulu kan kanan kiri ada motor gak sih baru ikut gabung ke jalan ikut masuk ke jalan dulu kalau nggak lihat-lihat ya udah resiko benturan resiko tabrakan ada dan biasanya kok ada yang kayak gitu tak pepet tapi aku tetap lihat dia bagaimana kondisi yang aman tapi tetap tak pepet Oke dan nah ini dia kita masuk ke itu dia parkir umum kota lama sana ya tapi nggak tahu daerah mana intinya kita muter-muter dulu aja ya kan keren sekali guys lampu-lampunya ya kan rapi pembatas jalannya terus daerah perjalan kakinya itu bener-bener ditata beneran rapi banget Oke entah ini lewat mana ini mau kemana itu mau ke stasiun tawang itu masuk itu keren guys jadi kalau kalian ke Semarang menggunakan kereta alternatif paling cepat adalah kalian turun di stasiun tawang guys jangan poncol kalau poncol tuh daerah tadi tuh agak lama kalau kalian mau ke kota lama tapi kalau kalian dari tawang udah pintu keluar udah langsung kota lama itu mantep kita jalan-jalan dulu ya kan muter-muter enggak tahu ini wiii 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 di dao wiii di dao Wiii di dao Di sini keren sekali ada uji ada bule ada paklek keren guys gwiz gwiz searah lemah neng di wadidaw ada cewek mantap kita mau mencari tempat parkir dulu guys ya kita sampai dan kita lanjut kita lanjut lagi guys kita pulang dari kota lama eh langsung tenang ada yang pacaran guys keren sekali di sini ya bau tembakau ya di sini ada pabrik krokok apa ya bau tembakau wangi banget oke pokoknya intinya bagi kalian yang lagi di semarang kalian wajib ke kota lama guys ya kalau kalian mau foto-foto bagus di sini banyak banget view nya view jalanan view nuansa kota lama view wah gila sih pokoknya banyak lagi nah kalian kesini aja dan bagi kalian yang di luar kota ya aku yakin kalian punya wisata ekonik dari kota-kota kalian masing-masing ya kan oke 20 mungkin cukup juga cukup juga cukup juga Nah See you guys See you Oke Kita mampir ke masjid Untuk surat geis Sampai jumpa